Dia dituduh sebagai Pegi Setiawan yang sebenarnya dan polisi telah melakukan tindakan salah tangkap. Netizen sempat menyebar luaskan foto Hegi dan mengklaim bahwa dia merupakan foto pelaku pembunuhan Fina Cirebon dan Eki. Kini Hegi muncul dan mengungkapkan kekesalannya atas ulah netizen selama ini. Netizen sempat menyebut bahwa Pegi Setiawan berkulit putih dan memiliki indik di kuping seperti dirinya. Foto itu beredar di media sosial dan dituduh pelaku sebenarnya Fina Cirebon dan Eki. Sementara Pegi Setiawan telah ditangkap setelah delapan tahun menjadi buronan. Dia kerap berpindah dan memakai nama Samaran, Robi. Sekarang dia sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Fina sudah sembilan orang dinyatakan tersangka. Delapan orang menjalani hukuman dan satu orang baru ditangkap. Setelah viral kasus ini, pemilik foto angkat bicara. Dia bernama Hegi Rian Prayoga, 28, yang biasa dipanggil Egi. Ditemui di sebuah kafe di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Egi menjelaskan bahwa beberapa foto yang beredar di media sosial memang miliknya. Namun ia menegaskan bahwa ia bukan pelaku yang dituduhkan. Salah satu foto yang tersebar, yakni saat dirinya menggunakan topi hitam terbalik dengan telinga bagian kiri dalam kondisi bolong. Di dalam bingkai foto itu terdapat juga foto Peggy Setiawan yang baru-baru ini ditangkap dan disebut korban salah tangkap. Dalam bingkai foto itu juga tertulis kalimat, coba netizen sama gak? Egi sendiri memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Peggy, tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini, badan Egi lebih gempal dibanding fotonya dulu. Ia menjelaskan bahwa fotonya mulai viral sekitar 2 minggu yang lalu. Awalnya, dia mengira itu hanya bercandaan saja dan tidak terlalu menanggapinya serius. Namun, setelah 3 hari, situasinya menjadi semakin serius. Saya juga kaget, tidak menyangka sama sekali, ucapnya. Lebih lanjut, Egi menambahkan bahwa dia memang pernah memakai anting, tetapi sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya foto saya, saya merasa sangat terganggu. Banyak ancaman kepada diri saya pribadi dan keluarga. Ancaman dari netizen, diancam sampai mau dibunuh. Sampai adik saya juga mendapat ancaman akan diperkosa dan dibunuh. Jelas pemuda asal desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini. Egi juga mengungkapkan, bahwa akibat viralnya foto tersebut, dia sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jabar dan Polres Cirebon kota 3 hari setelah foto-foto tersebut viral. Polisi datang ke rumah menanyakan apakah mengenal korban dan pelaku. Kasus Vina, saya jawab jujur sejujurnya tidak kenal. Pada saat kejadian itu saya berada di rumah teman, katanya. Egi menekankan bahwa foto dengan motor ninja dan jaket XTC yang beredar di media sosial adalah milik temannya yang hanya dia pinjam untuk foto. Saya tidak masuk dalam anggota kelompok bermotor, ujarnya. Kini usai klarifikasi, Egi berharap agar netizen lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Foto-foto yang tersebar mungkin ngambil dari akun media sosial saya. Nama Facebook saya, at Egi Ripra, ucap Egi. Kalau foto dari Pegi sempat dilihat, pin sama polisi ya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Pegi setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Boleh diceritakan Saka? Waktu dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Kualitas Jepun dan Kualitas Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPU tersebut. Dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkapnya sekarang itu bega jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Jadi cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya tuh? Oh foto yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Pegi yang sekarang. Pada saat itu kan ada tiga DPO dan salah satu Pegi Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah disitu ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting? Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Pegi yang Saka lihat itu beda jauh. Beda jauh. Namanya yang dipoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Oke. Berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya? Oke. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas dua minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh baru sekarang ya? Oke siap. Di sana baru sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka? Siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon baru-baru ini menuai polemik. Terlebih, soal penangkapan Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Diketahui bahwa sebelumnya Saka Tatal ini memberikan pengakuan mengejutkan soal dia kembali didatangi polisi sebelum penangkapan Pegi Setiawan. Saat itu membawa foto tiga orang DPO yang sedang dicari yang salah satunya adalah Pegi. Namun saat Pegi Setiawan ditangkap, Saka terkejut karena Pegi Setiawan yang ditangkap itu tidak mirip dengan foto Pegi yang sebelumnya ditunjukkan polisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, ditambah sebagian pihak ada yang yakin bahwa Pegi Setiawan bukan pelakunya. Dikutip dari Tribun Cirebon, Yudhya Alamsyac, salah satu kuasa hukum keluarga Pegi Setiawan, menanggapi pernyataan Saka Tatal yang mengklaim tidak melihat foto Pegi Setiawan di antara tiga DPO yang ditunjukkan oleh polisi itu. Dalam foto tersebut juga terdapat dugaan sosok Egi atau Perong, namun secara fisik sangat berbeda dengan Pegi Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Yudhya mengatakan bahwa hal ini membingungkan. Dia mengatakan bahwa yang juga harus menjadi catatan bahwa di masyarakat atau netizen banyak pegau-pegi yang mencuat. Yudhya menegaskan, seharusnya polisi memeriksa semua Pegi yang muncul di media sosial untuk menghindari ketidakadilan. Termasuk di antaranya yang sempat dicurigai adalah seorang anak mantan bupati. Sehingga, kata dia, tidak ada pilih kasih di antara Pegi yang satu dengan yang lainnya. Yudhya juga meminta polisi untuk bijak dalam menangani kasus ini, mengingat pernyataan Saka Tatal yang memperkuat keyakinan bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap bukanlah pelakunya. Diketahui, pengakuan mengejutkan dari Saka Tatal ini dia sampaikan pada Sabtu, 1 Juni 2024, malam kemarin. Saka mengatakan bahwa setelah beberapa hari Filfina tayang, dia didatangi sejumlah anggota polisi. Saka juga menegaskan, bahwa foto Pegi Setiawan yang ditunjukkan polisi berbeda dengan Pegi yang sekarang ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya atas teman Pegi Setiawan dan ini orang tua. Sosok Pegi Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjor. Ia mengaku terseret kasus pembunuhan Fina tahun 2016 silam hingga membuat video pengakuan bersama sang ayah. Namun sosok ini berbeda dengan Pegi yang ditangkap oleh aparat Poldai Jawa Barat pada selasa 21 Mei 2024 lalu. Dilansir dari tribunews.com, pria bernama Pegi Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjor. Ia membuat video pengakuan soal kasus pembunuhan Fina Cirewan tahun 2016 silam. Dalam video, ia mengaku disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan Fina. Namun ia menegaskan bahwa ia bukan sosok Pegi alias Perong yang membunuh dan merudah paksa Fina. Ia pun mempersilahkan siapapun yang tidak mempercayainya bisa langsung menemuinya di Cianjor. Dari video tersebut terlihat Pegi asal Cianjor mengenakan kaos dan topi berwarna hitam dengan posisi di balik. Seperti diketahui, Poldai Jawa Barat telah menangkap satu dari tiga pelaku pembunuhan Fina Cirewan yang burang sejak 8 tahun lalu yakni Pegi alias Perong. Penangkapan Pegi dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada selasa 21 Mei 2024 malam. Namun belagangan beredar isu bahwa Pegi yang ditangkap bukan pelaku pembunuhan sebenarnya. Hal ini diketahui dari kuasa hukum lima terbidana kasus pembunuhan Fina Coki Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pegi Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dalam Setiawan. Ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi pilar sekarang, masalah pembunuhan Fina di Cirebon. Itu sedikitpun saya tidak ada sakut pautnya sedikitpun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang penyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadau. Sekian penyataan terklarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga sosok yang selama ini menjadi bulan-bulanan publik karena diduga terlibat kasus pembunuhan Fina akhirnya muncul ke publik. Ketikannya kompak melakukan klarifikasi dan membantah terlibat kasus pembunuhan Fina. Tiga pria tersebut adalah anak dari ex-bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra, Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat hingga sosok Hasan Basadi. Dari akun TikTok at Ramadhani Sastra 15, ketikannya membantah segala tuduhan publik bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan Fina. Rama mengatakan ia bukan Hasan seperti yang dituduhkan oleh publik. Sementara Peggy Setiawan Cianjur juga bukanlah anak dari Bupati Cirebon. Oleh karena itu, Rama meminta publik untuk tidak asal tuduh dan mengaitkan mereka dengan kasus pembunuhan Fina. Sosok Rama sendiri sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Fina dan Eki, yakni DPO yang bernama Dani. Selain itu, sang ibu yang juga istri mantan Bupati Cirebon, Suncaya Purwadi Sastra, Wahyu Cipta Ningsih atau Ayu pun ikut memberikan klarifikasi. Melalui akun Instagram pribadinya, Ayu menegaskan keluarganya tak ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi. Atau alias Robi. Atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Jadi itu tidak benar adanya, jadi tolong netizen stop ngebuli dan stop yang namanya bikin berita hoax. Tapi ini sangat merugikan Mas Peggy. Cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga. Seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi, jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan itu dua orang yang berbeda ya? Betul. Berbeda. Coba di Zoom ya? Boleh. Tuh ini Mas Rama, nah ini Mas Hasan atau Mas Robi bagilannya. Iya. Iya. Iya.